Jumpa lagi dengan Taufik Antares on the mic Semoga kalian dalam keadaan sehat dan bahagia Beberapa hari kebelakangan ini Gua liat di instagram VOB Ada postingan tentang VOB Mendapatkan urutan ketiga Favorit pemirsa dari salah satu Media Jerman Magenta Music Dan langsung aja Balaceprod memberikan komentar-komentar positif Untuk postingan tersebut Tapi gua bertanya-tanya nih Sebenernya media Magenta Music ini Apa sih itu ya Nah buat lu nih yang pengen tau Magenta Music Sini deh mendekat Gua kasih tau ya Check this out Oke sebelum gua bahas tentang Magenta Music Gua pengen ngeliatkan Satu buah foto atau gambar ya ke kalian Dan kalian bisa tebak apa ini gambarnya Nah betul banget Ini adalah Bayern München Bayern München adalah salah satu klub sepak bola terbesar di Eropa Tapi bukan Bayern München yang gua akan bahas ya Tapi lu perhatikan logo yang ada di bajunya itu Di bagian dadanya para pemain itu ya Nah disitu tertulis T-Mobile Nah apa sih itu T-Mobile ya T-Mobile adalah perusahaan komunikasi asal Jerman yang bermarkas di kota Bonn Nah mereka banyak memproduksi berbagai macam produk telekomunikasi yang tersebar se-antero Eropa T-Mobile ini adalah bagian dari induk perusahaan Dutchland Telekom Nah sedangkan Dutchland Telekom adalah perusahaan yang sudah berdiri dari tahun 1996 Dan pada tahun 2021 perusahaan ini mendapatkan ranking ketiga Ya sebagai perusahaan telekomunikasi terbesar di dunia Nah jadi lu gak usah bandingnya dengan telekom di Indonesia kan Udah jelas ini paling besar lah Nah sampai disini udah jelas ya Jadi Dutchland Telekom ini memiliki Magenta Music Dengan alamat website yaitu magentamusik.d Magenta Music musiknya pakai K ya bukan pakai C ya .d Linknya ada di bawah nih lu bisa lihat Nah disana kita bisa mendapatkan banyak informasi tentang musik dari berbagai genre musik Seperti pop, metal, klasik, rock, dan sebagainya Tidak hanya berita tapi lu juga bisa melihat berbagai musik video, dokumenter, wawancara, dan sebagainya Tentu dengan versi lengkap Nah khusus untuk video musik Magenta Music ini seringkali menjadi sponsor di event-event besar di Eropa Tidak terkecuali wawancara open air Coba diperhatikan ya video WOA tahun 2022 saat VOB manggung Nah di Youtube ya Di Youtube itu lu bisa lihat di pojok kanan atas itu ada tulisan magenta musik Jadi jelas ya Bahwa VOA ini bekerja sama dengan magenta musik Dalam event wawancara open air 2022 lalu Tidak semua konten yang ada di WOA ditampilkan di Youtube resmi di channel Waken TV Tapi kalian bisa lihat ya bagian lainnya di website magentamusik.di tersebut Seperti contoh VOB ya Kalau kita lihat di channel resmi Waken TV ya Itu hanya ada 4 video Video pertama durasinya itu sekitar 13 menitan Lalu video lainnya saat VOB membawakan lagu-lagu seperti School of Revolution Not Public Property, God Allow Me Please gitu ya Yang totalnya itu cuma ada 4 video Nah jadi di Youtube resmi tidak menampilkan performance VOB Saat membawakan lagu-lagu Termasuk lagu cover Killing in the Name dan Enter Segment dari Metallica Nah di website magenta musik Kalian bisa melihat versi full Dengan durasi kurang lebih 45 menit Nah jadi yang lo penasaran nih Kok VOB cuma 3 lagu ya gitu ya Nah lo bisa langsung ke website magentamusik.di tadi ya Nah selain itu juga Di magenta musik Mengeluarkan setiap minggu itu food untuk para pemirsanya Untuk memilih artikel, video konser, dokumenter, atau wawancara apa saja Untuk menjadi favorit mereka Nah disinilah VOB atau Voice of Baca Prod Mendapatkan perhatian pemirsa dengan nilai tertinggi Dengan mendapatkan ranking nomor 3 untuk video musik saat di WOA Nah sedangkan di website tersebut Ada kolom tentang teaser konten ya Tentang VOB atau Voice of Baca Prod itu sendiri Nah seperti ini nih tulisannya Lo bisa lihat ya Tapi ini dalam bahasa Jerman ya Gue jadi gak bisa bacain Terus gue coba translate aja deh Biar lo bisa mengerti gitu ya Nah di translate tuh seperti ini Jadi Voice of Baca Prod Diucapkan Baca Prod Datang dari jauh untuk membawa New dan progressive metal yang luar biasa bagus Ke Waken Open Air Yang ini dari Garut yang terletak di sebelah barat Pulau Jawa di Indonesia Dan dibentuk pada tahun 2014 Grup yang semuanya wanita Untuk vokalis dan gitaris Firda Marsha Kurnia Dikenal dan terkenal dengan gaya permainan mereka yang keras dan presisi Yang sepertinya sangat disukai oleh Slash dari Guns N' Roses Tom Morello dari Red Segen The Machine Serta basis Flea dari Red Hot Chili Pepper Yang menjadi fans dan support mereka Pertunjukan The Voice of Baca Prod Dengan demikian dapat dipahami dengan pasti Sebagai sorotan di WOA 2022 lalu Nah kesimpulannya tuh gini ya Jadi penampilan VOB ya Memang sangat berdampak sekali Untuk popularitas dari VOB itu sendiri di Eropa Ya banyak media-media yang meliput ya Kegiatan Waken Open Air ya Terutama di tahun 2022 lalu gitu Saat VOB manggung Nah gue masih berharap sih ya VOB untuk merampungkan segera album perdana mereka Nah setelah itu Mereka bisa tour lagi ke Eropa Bahkan kalau perlu sampai Amerika Untuk memperkenalkan lagi VOB dan albumnya tersebut Nah oke brai Sekian dulu informasi dari gue Semoga bermanfaat Dan jangan lupa Subscribe, like, dan share ke teman-teman kalian See you next tour